Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel Pro Event TV Teman-teman, kali ini saya akan mencoba mendemokan bagaimana cara penggunaan aplikasi Excel perhitungan EPH21 atas gaji kerewal Jadi bedanya dari versi sebelumnya, versi yang terbaru ini teman-teman kita sudah lengkapi dengan perhitungan tahunannya Artinya, teman-teman cukup menggunakan satu file, ini langsung cukup perhitungan EPH21 per tahun-per tahunnya Dan kita juga sudah lengkapi dengan slip grade di karyawan, teman-teman, jadi disini sudah lengkap Jadi, cara kerjanya ini sama halnya dengan perhitungan EPH21 yang sebelumnya sudah pernah kita rilis Disini, saya akan mencontohkan ke teman-teman, kita ambil data, kita masukkan dari data contoh gaji yang ada di contoh ini Jadi, saya sudah mencontohkan disini, contoh daftar gaji, jadi kita pindahkan ke daftar gaji dan penghasilan karyawan Untuk perhitungan EPH21-nya, jadi kita lihat datanya Tampilannya, tampilan datanya seperti ini teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Tampilannya seperti ini Ini ketanggap yang gaji bulan, bukan mie ya teman-teman Kalau bulan ini, THR itu di bulan April ya teman-teman Jadi, saya akan mencontohkan yang bulan April ya teman-teman Biar THR-nya juga teman-teman bisa lihat Oke, teman-teman bisa perhatikan Teman-teman, ya Perhatikan dulu, kalau teman-teman bisa menguami cara perhitungan, cara kerja dari aplikasi Excel perhitungan EPH21 ini Oke, pertama Untuk modul dulu ya teman-teman Yang kita perkenalkan, modul yang kita sediakan Ini ya, form-nya pertama Data master data karyawan Kemudian, daftar gaji dan penghasilan Ini yang untuk pengisian datanya teman-teman Jadi, kita hanya bekerja dari satu data ini Jadi, kita bekerjanya hanya di sini teman-teman Ya Yang lain, itu perhitungannya sudah otomatis Jadi, kita hanya bekerja dari sini Belum bekerjanya di sini Ya teman-teman ya Di sini, oke Kemudian, laporannya Perhitungan PPH21 bulanan Kemudian, ini tabel perhitungannya Kemudian, ringgian detail PPH21 perkaryawannya Kemudian, berikutnya Ada daftar PPH21 untuk perhitungan THR dan bonusnya Ya, kemudian Seed perhitungannya Kemudian, detail PPH21-nya Kemudian, seed berikutnya Daftar penghasilan PPH21 setahun Ya, tabel perhitungan PPH21 tahunan Dan, rincian perhitungan PPH21-nya Kemudian, ada selip gaji PTKP dan tentang kami Teman-teman Oke Kita coba masukkan datanya Nah, teman-teman bisa perhatikan Untuk data master karyawan Tentu yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah Untuk data master karyawannya Ya Di sini, ada kolom H sama I Ya Fungsinya apa teman-teman? Ya, fungsi dari kolom H sama I ini Ini adalah untuk menghitung Lama karyawan bekerja dalam satu tahun pajak Ya Lama karyawan bekerja dalam satu tahun pajak Artinya, ketika teman-teman membuat laporan untuk 2023 Ya Misalnya, karyawannya masuk di tahun 2022 bulan Juni Itu teman-teman tidak perlu isikan di sini Juni Ya Teman-teman isikannya di Januari Kenapa? Karena karyawan tersebut sudah bekerja di Mulai dari Juni 2022 Akan tetapi, ketika teman-teman Ketika karyawannya bekerja Di 2023 ini Di bulan Juni Teman-teman, pilih mulai bekerjanya di Juni Ya Pengaruhnya apa di sini teman-teman? Pengaruhnya ini mempengaruhi lama bekerja Dan lama bekerja ini Fungsinya untuk menghitung Ya Untuk menghitung gaji karyawan Yang disetahunkan teman-teman Jadi, kalau bekerja hanya 7 bulan Faktor pengalihnya 7 bulan Untukkan 12 Tentu ini akan berpengaruh ke PKP Ataupun penghasilan kena pajaknya Teman-teman Oke Pengaruhnya seperti ini Ini ya Nomor ini untuk karyawan Nama karyawan Jadi itu jabatan Status WP-nya Ya Ataupun PTKP Status WP Untuk menghitung PTKP-nya ya teman-teman Ya Alamat Enggak bekerja Ya Dan seterusnya Oke Kalau kita lihat di contoh data ini Kita kopikan ini ya teman-teman Kita kopikan nama karyawannya di sini Ya Kita kopikan Master karyawannya Kemudian NDPWP-nya Kita kopikan juga Ya Seperti ini Kemudian jabatan Saya isikan jabatannya Kita kopikan aja Kemudian di sini Status WP-nya Untuk PTKP Ya Ini Dan lama pekerjanya Di sini kita buat hari Januari Oke Hanya saja Ini kita membuat Gaji di April Biar sekalian BPHWP-nya Teman-teman bisa lihat Oke Kemudian Berikutnya Kita masukkan Gajinya teman-teman Kita masukkan gajinya Di contoh data gaji ini teman-teman Saya juga ada mencontohkan Bagaimana cara perhitungan JP Ya Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan Ya JP JHT JKK Ya Dan JKM Kemudian Ada perhitungan BPJS Kesehatannya Ini contoh ya Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Teman-teman bisa Ya Kalau teman-teman Memesan Aplikasi perhitungan BPHWP ini File Contoh ini Sudah Di dalamnya Teman-teman Ya Jadi Yes and Stock ya Oke Next Kita masukkan Kemudian Kita masukkan gajinya Teman-teman Kita masukkan gajinya Ya Kita ambil dulu datanya disini Ya Untuk pengisian Di Daftar gaji Teman-teman harus ingat ya Untuk pengisian Kita hanya bekerja di daftar gaji Dan penghasilan Lain-lain disini Kemudian Reportnya nanti otomatis Ya Kita isi disini Ya Kemudian Kita isikan Bulannya 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 disini Januari Ya Surinya Dia Hapus Nama saya Ini Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. 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 JKK. Terima kasih. 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 Contoh. Terima kasih. 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 Terima kasih.